Keluarga korban longsor tambang emas tradisional di Bonebolango, Gorontalo berdatangan untuk mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka. Total ada 11 orang tewas, puluhan lainnya masih hilang. Satu persatu keluarga penambang emas yang menjadi korban longsor di tambang emas tradisional di desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawat Timur, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo terus berdatangan. Tangis kesedihan keluarga korban tak terbendung saat mengetahui anggota keluarganya ikut menjadi korban meninggal dunia. Saat ini keluarga korban berada di poskos Sargabungan untuk menunggu keluarga mereka yang tengah dievakuasi tim Sargabungan. Berdasarkan data kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo, jumlah korban longsor tambang emas mencapai 107 orang. 11 orang meninggal dunia, 44 orang selamat, dan 52 orang masih dalam pencarian. Korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Gorontalo. Hingga kini tim Sargabungan terus melakukan upaya pencarian dan evakuasi di lokasi tambang emas Tulabolo. Namun hujan deras mengakibatkan tim Sargabungan kesulitan untuk melakukan operasi pencarian. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Terima kasih telah menonton!